Hai baik terima kasih Pemirsa masih di damai Indonesia ku masih tinggal satu segmen lagi untuk tanya-jawab di tema siang hari ini rahasia ditutup atau dibuka kami persilahkan terlebih dahulu Pak Zul Hakim yang mana ini Pak Zul Hakim silakan yang nanti akan dijawab terlebih dahulu Kiai Haji Abdul Wahab silakan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam dunia kerja nih Ustaz saya kita kan sering memegang rahasia ataupun amanah perusahaan maupun rahasia rekan kerja sendiri Ustadz nah kadang ketika ada seseorang rekan kami misalnya akan dipromosi lalu pimpinan kami menanya kepada kita nih ya kan apa kekurangan dia apa kelebihan dia kalau kebelian dia kita gampang jawabnya Ustadz tapi kalau kekurangannya nih ya jadi mohon ini yang saya kadang-kadang jadi jadi sulit jadinya Ustadz kira-kira bagaimana menghadapi ini Ustadz terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau dijawab kekurangannya nanti matiin teman ya silahkan saya disini aja udah capek mau capek mau jag majik mau jag majik mulu lagunya tenggel kayak Inmus udah ngaji mah dimana juga sama ya karena tugas kita Pak memberikan penilaian tentunya wajib kita berkata jujur ini tandanya orang mu'min walaupun ada kekurangannya ya kita ngomongin kekurangannya jangan kadang-kadang demi teman demi kawan demi kesahabat atau demi relasi atau gara-gara karena dia dekat dengan kita apalagi duitnya yang dekat sama kita udah lu pada nah ini kadang-kadang penyakit yang paling berbahaya diantara kita ya tadi saya katakan ada nilai perasaan dalam kejiwaan seseorang kita lupa untuk menyampaikan kejelekan atau kekurangannya sebab yang namanya kita menyampaikan wajib hukumnya secerang terangnya sejelas-jelasnya segamblang-gamblangnya kulil hak laukanamuro saya gak pakai dalil panjem macem panjem panjang-panjang katakan yang benar walaupun pahit emang gak enak nih pahit nih tapi buat kebenaran andaikan andaikan jikalau apabila keburukannya kita tutupin apa yang terjadi besok tuh orang diangkat jadi umpamanya kepala bagian atau jadi direktur batak keburukannya jelek jatuh keluar semua tuh wataknya keluar semua tuh kejelekannya siapa yang pertama kita bertanggung jawab bukannya dia tapi kita yang tadi yang sebagai tim penilai tim penilai ini harus jujur kalau baik ya katakan baik kalau buruk ya katakan buruk jangan karena sesuatu jangan karena deketnya jangan karena relasinya jangan karena keluarganya walaupun tadi saya katakan pahitnya sebagaimana empedu yang harus kita sampaikan enak kagak enak harus kita berani menyatakan kebenaran emang gak bakal enak apalagi tuh orang udah mau dipromosikan nih tinggal besok naik jabatan rupa dia belum nanya sama bagian tim penilai terdeu nih bagiannya dia tanya eh gimana itu si pulan kira-kira kerjaannya bagus enggak keluarganya bagaimana saya juga sama saya punya pegawai saya punya anak buah ada yang namanya tim penilainya segitu saya mau angkat saya tanya sama yang deketnya yang saya tanya bukan kebaikannya baik mah relatif yang saya tanya kejelekannya bisa gak kejelekannya itu bisa dikurangi bisa gak kekurangannya ini diminimalisir bisa gak kekurangannya ini nanti akan betul-betul bisa berkurang dan akan jadi baik kalau dia umpamanya saudara-saudara ini orang ditutupi kejelekannya besok akan jadi madorot siapa dulu yang bertanggung jawab NT sebagai tim penilai awas hati-hati dikasih duit berapa NT dikasih uang berapa juga sebab itu perusahaan menanggung itu pegawai yang begitu banyak sebab itu perusahaan menanggung bagaimana perut itu karyawan ini kadang-kadang kita lupa daratan cuma disokok umpamanya sekian puluh juta dibeliin mobil satu dibeliin perabotan rumah atau segala macam kita hilap yang demikian wah kita cakep-cakepin tuh yang minus yang C kita bikin B yang B kita bikin A yang D kita bikin B lagi Masya Allah ya Rabbi ini cakep banget ya tau-tau besok dia diangkat besok dia dilantik besok dia jabat di satu kedudukan ketika dia nanti melakukan kejahatan maka kebahagian dosanya terus menurut sama kita termasuk kita adalah orang yang bersekutu dengan orang yang melakukan kejahatan ini barang serem-serem dikit ini ini kalau dunia di Indonesia kayak begini pak aman aman koruptor kagak ada bajingan abis KPK tidur polisi istirahat ini kan gara-gara pada mata duitan semua karena manusia udah kebangatan cinta dunia dan takut dia mati akibatnya apa? dia lupa daratan dia pikir hidup akan selamanya dia pikir hidup akan abadi padahal kematian mendatangi dia setiap saat nanti apabila terjadi sesuatu kejahatan, kemaksiatan, kerusakan siapapun mereka yang bersekutu dengannya sama dosanya seperti mereka waduh ini kalau mau begini cakep ini sama KPK kita insya Allah mudah-mudahan semua bisa kayak baik kalau begitu amin insya insya Allah jangan tergoda amai dunia amai dunia biar kita susah di dunia yang penting kita senang di akhirat tinggal pilih mau senang di dunia apa susah di akhirat hidup itu kan pilihan kepengen kita tapi kalau pengen itu gampang kalau pengen dunia dapat akhirat dapat dalam hidup pikirin akhirat jangan pikirin dunia kalau udah pikirin akhirat insya Allah dunia dapat tapi kalau mikirin yang kita kejar cuma dunia akhirat gak bakal Allah kasih bahkan itu dunia kita akan habis dan musnah akhirat kita akan sia-sia insya ini ibu begini milih waktu buat akhirat buat ngaji ketimbang di jalan-jalan hari minggu kita pilih akhirat bu biarin orang-orang senang-senang pergi ke mal kita ngetem di pengajian ya Allah dikasih air kagak dikasih makanan enggak kan gitu ya tapi karena akhirat yang kita dapat yang kita pilih insya Allah dunia juga dapat orang yang pergi jalan-jalan pergi senang-senang itu orang kagak senang kenapa saya bilang kagak senang karena dia cari itu kesenangan kita yang datang di pengajian kita ini orang yang senang ini ibu bisa ketawa bapak bisa lepas pikiran kita bisa tenang dimana kita duduk di tempat kebaikan Masya Allah udah ada janji dari baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad setiap langkah kita akan dapat ampunan dari Allah malaikat memukakan kedua sayapnya ketika kita duduk di satu majlis ilmu Masya Allah apa yang Allah kasih kepada kita ya setakbiruna ilallah itu malaikat mengampunnya dosa kita kepada Allah SWT Masya Allah Amin Amin Enak apa enak enak apa enak karena milih apa itu akhir akhirat akhirat insya Allah insya Allah terima kasih KG Sumarno tapi ini tadi dikasih makan minum kan bu ya dikasih dikasih ya 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 ya